Di episode ini aku mau bahas film Hotel Mumbai. Hotel Mumbai menurutku adalah film yang terasa dekat dengan penonton Indonesia. Garis besarnya diceritakan tentang kasus terorisme yang terjadi di India. Hotel Mumbai berdasarkan kisah nyata kejadian tahun 2008. Secara spesifik di Hotel Touch. Sebagusnya film ini diceritakan dengan berbagai sudut pandang. Mulai dari pelayan restoran, kemudian dari tamu-tamu yang penting, dan bahkan dari sudut pandang seorang teroris itu. Sedikit mengingatkan, kalau kalian nggak suka dengan melihat darah atau kalian tidak suka dengan pembunuhan yang kejam dan itu repetitif. Aku sih nggak menyarankan untuk kalian yang menonton Hotel Mumbai. Intinya satu, kalian harus hanya menikmati filmnya aja, dapatkan nilai moralnya. Kita kayak diajarin itu semacam. Kita harus kembali ke keluarga, kita harus memprioritaskan banyak orang tanpa memikirkan diri sendiri. Dan yang jelas adalah kita harus perkuat iman kita. Nah, bagusnya penggambaran karakter untuk tokoh radikal ini masih ngerti agama, masih ingat keluarga. Karena memang poin utama disini adalah kembali ke keluarga. Para terorisme ini, ya actingnya bagus banget. Mulai dari cara mereka membunuh orang dengan tampang dinginnya. Yaitu, kalau kita nggak kuat iman kita jadi kayak marah gitu loh. Dan adegan ini terus menerus dari awal sampai akhir hampir 90% itu bener-bener full kekerasan dan pembunuhan. Untuk para penontonnya juga harusnya disaring sih. Ini harusnya ratingnya restricted atau rated R. Jadi tidak ada anak-anak yang menonton ini. Karena banyak adegan-adegan kekerasan yang dipertontonkan. Budaya di India itu juga diperkenalkan. Mulai dari mereka pakai topi atau ikat kepala namanya sih. Itu untuk apa. Terus sapi yang disucikan di India itu juga dimasukkan. Ini bagus. Jadi kayak kita mengenal budaya-budaya India. Karakter penting di film ini adalah si Arjun yang diperankan oleh Dev Patel. Dan dia juga yang menciptakan titik terendahmu yang mungkin bikin nangis juga. Armie Hammer sama Nazanin Boniandi. Oke lah sebagai sosok suami istri. Yang jadi korban juga disini. Salah satu karakter yang jadi favoritku adalah si kepala chef juga itu. Yang diperankan oleh Anupam Oberishi. Dan aku malah nyaris. Ya nangis sih karena ada si sosok si Arjun sama si kepala chef ini. Waktu mereka di akhir cerita itu malah justru bikin. Ya itulah bikin. Kena. Si pemeran teroris si Amandip. Ini juga bikin kayak apa ya. Sisi lain dari seorang teroris. Dimana dia sebenarnya family man. Dia masih anak kecil. Yang dicuci otaknya. Karena pelatihan-pelatihan radikal itu. Ya kita jadi merasa. Ini sebenarnya gak salah. Walaupun dia udah membunuh banyak orang. Udah ratusan orang yang dibunuh sama dia. Jadi kita sebagai penonton itu kayak. Maunya tuh sebenarnya marah gitu. Tapi kasihan gitu. Minusnya lebih ke durasi dari film. Yang terasa sangat lama. Yang kerasa lama. Kalau aktual kejadian dari Hotel Mumbai itu. Sebenarnya dia kira-kira 9 jam. Dan kita sebagai penonton. Itu kayak yang ikut merasakan kayak 9 jam juga. Gak kita nonton. Jadi udah capek. Dan malah yang ditunjukkan juga. Bener-bener bunuh-bunuhan semua. Ya seperti kubilang tadi. 90% itu adegannya full intense. Mencekam. Kayaknya tuh pengen udah gitu aja gitu. Gak tega aja. Nonton-nonton lagi. Mungkin dari si sutradara udah kerasa kelamaan juga ya. Soalnya ada beberapa scene itu kayak. Dikatnya kasar. Pokoknya lumayan kasar lah potongannya. Entah itu di sensor atau memang untuk potong durasi. Overall aku kasih skor 7,5 dari 10. Jadi aku rekomen juga film ini buat kalian tonton. Buat yang kalian punya iman cukup kuat. Oke gitu aja. Untuk review singkat Hotel Mumbai. Dan diputan screening di Plaza Senayan waktu itu. Jangan lupa like, komen, subscribe. Oke udah gitu aja semuanya. Saya Aska Goldie. Amin. Bikin apa-apa aja biar menambah. Menambah rasa. Tapi overall. Saya malah rekomen. Ini salah satu film yang berikutnya. Ini adalah film. Based on the story. Bikin apa-apa aja biar menambah.